Solehah banget, takut pasangan tak terurus, wanita ini carikan istri muda buat suami. Seorang wanita asal Malaysia mendadak populer karena bersedia berbagi suami alias poligami dengan istri muda yang sudah ia pilih sendiri. Wanita bernama Hazatul Atika ini awalnya mengaku khawatir suaminya tak terurus karena dia melewati masa kehamilan yang cukup berat. Dilansir dari Asiawan, Atika tak tega melihat suaminya kelelahan setelah bekerja keras. Dia juga bingung tak bisa merawat suaminya, sedangkan dirinya sendiri juga membutuhkan perhatian ekstra karena hamil. Dia terlihat sangat lelah sehingga aku merasa tidak enak untuknya. Aku pun memutuskan untuk mencari istri kedua untuk suamiku, jelas Atika. Pikiran ini terus menghantui dirinya, terutama ketika dia membayangkan jika di masa yang akan datang situasi seperti itu akan terus berlanjut. Pada waktu itu, aku berpikir bahwa jika situasi ini terus berlanjut, tidak ada yang akan bisa mengurus suamiku. Jadi aku memutuskan untuk mencari istri lain, katanya. Saat itu, sosok Nur Fathona yang terlintas dalam pikirannya, wanita yang sebelumnya sudah dia kenal sejak tahun 2018 lalu, langsung menjadi kandidat kuat jadi calon madunya. Menurutnya, Nur Fathona memiliki kriteria yang tepat sebagai calon istri suaminya. Dia janda dan menjadi ibu tunggal di keluarganya. Lalu apakah Nur Fathona langsung menyetujui pendapat Atika? Tentu saja tidak. Berdasarkan curhat yang ia unggah di akun Facebook miliknya, Nur Fathona tak pernah berniat hidup poligami. Semenjak menjadi orang tua tunggal, dia mendedikasikan hidupnya untuk dirinya dan buah hati. Namun perlahan keteguhan sikapnya luntur juga. Apalagi setelah Atika meminta dirinya berkali-kali hingga dia merasa berat hati untuk menolaknya. Kami mulai semakin dekat dengan WhatsApp. Suaminya juga mengirimkan salamnya melalui Hazatul. Dari situ aku bisa melihat bahwa keluarga ini benar-benar peduli pada kesejahteraanku. Tulis Nur Fathona pada postingan Facebooknya. Pada akhirnya, Atika dan Nur Fathona memiliki relasi sebagai istri tua dan istri muda. Suami mereka, Samuel Dzul benar-benar menikahi Nur Fathona seperti keinginan istri pertamanya. Keduanya kemudian mengumumkan poligami ini di akun Facebook masing-masing. Terima kasih telah menonton!